Terima kasih telah menonton! Cantik ya? Lisa nih, temen gue, sohib gue juga, dari dulu juga udah ngisi suara. Jual suara ya? Jual suara, betul. Tenska ya? Bener. Eh, anyway, seperti biasa, syuting kali ini kita semua sudah melakukan protokol kesehatan juga. Lisa tadi juga udah tes juga, dan teman-teman yang ada di studio ini juga sudah melewati tes juga sebelumnya dan dinyatakan negatif. Semoga teman-teman di rumah juga semuanya sehat selalu ya. Ah, anyway, sebelum kita denger bareng hasil karya teman-teman di social media, dan nanti juga kita akan denger bareng Lisa juga, kita akan review bareng. Kita sedikit pengen tau dulu nih tentang Lisa nih, karena kalau tadi denger suaranya yang begitu anggun, mempesona, di balik itu semua ada salah satu tokoh ikonik yang sampai detik ini tuh, kalau lo denger suaranya, lo pasti tau dia siapa. Coba kasih tau gak suaranya dikit, tanpa disebutkan itu siapa? Halo, aku Ica. Aku yang Risa. Hei Mimo. Oh, bener. Risa ya, panggilannya atau Ica ya? Ica atau Risa lah, panggilannya Risa. Risa ya, ini pengisi suaranya Otan nih. Eh, lo berapa lama? 14 tahun. 14 tahun jadi Otan ya? Dari Otan pertama kali ini. Sampai Otan terakhir? Belum, lama sekali. Kok Otan masih segitu-segitu aja? Masih segitu-segitu aja. Suruh bikin dong produsernya, bikin sequel tentang Otan sendiri. Udah kan, itu jadi punya gue sendiri kan? Tapi gue kadang-kadang disitu jadi binatang, badak, gajah. Apa namanya? Si Otan. Si Otan ya? Belum kan dunia binatang, terus sekarang jadi Si Otan. Jadi monyet aja kaya. Loh, iya dong? Iya. Dia bukan monyet sih, orang Otan. Andemik Indonesia. Lo udah dari tahun berapa sih? Jadi Viotelan atau ngisi suara ini pertama kali? 2008. 2008 ya? Hampir, eh sama kayak bintah ya? Beda tipis. Beda berapa bulan doang? Awalnya siaran dulu, enggak ya? Lu bukan siaran ya? Siaran baru-baru ini ya? Gue dubbing dulu. Dubbing dulu? Gue dubbing dulu. Pokoknya dubbing, VO, terus program itu barengan. Nah, dubbing, VO, dan program. Tapi Risa ini ternyata banyak banget ngisi suara buat program-program TV nih. Bener ya? Apa jadi? Enggak apa-apa kalau disini mau disebut. Enggak apa-apa. Gue si Otan. Terus gue pernah ngisi Redak Siana. Redak Siana? Itu Mbak-Mbak Jawa gitu. Oh, yang ini? Gimana, gimana, gimana? Coba lo inget enggak kira-kira? Pokoknya klunya Wedala, 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 tapi caranya... Iya, iya, Wedala, si Mbak Marni ini kok gitu-gitu ya? Kayak gitu, tapi dia ngomongnya, Wedala, gitu. Terus yang usut punya usut. Oh iya. Otan Redak Siana tuh sama lagi? Terus Jejak Petualang gue juga. Jejak Petualang lo juga ya? Betul, lah. Terus Amazing Trip gue. Terus, lo pernah ngisi infotainment, tapi abis itu kayak gue gak sanggup ya, karena dia melek pagi kan? Oh iya? Oh, infotainment pagi ngerjain ya? Oh iya kan, gue juga dulu waktu di NETV juga pagi. Pagi kan? Nah, itu gue gak sanggup. Nanti gak bisa kalong. Iya, iya, iya. Indurnya teratur. Oke, oke. Nanti kita akan ngobrol bareng Risa lebih dalam lagi. Nanti kita juga akan tanya tipis bedanya ngisi suara buat iklan. Dan juga buat program TV ya. Nanti kita juga akan sama-sama ngeliat di akhir, kira-kira potongan-potongan aja. Iklan aja yang sekarang masih diisi sama Risa gitu ya. Rizk! Yes! Kita udah disiapin video sama si Dae. Seperti biasa, kita gak boleh liat dulu. Kenapa? Gue juga belum liat. Ini video voiceover. Ada yang cover juga. Ada yang memang teman-teman biasanya buat sendiri. Kan ada tuh ya, buat kayak puisi-puisi terus di VO-in gitu. Dan lo juga pasti di Instagram lo, satu-dua ataupun banyak juga. Nge-packin kan? Yang nge-packin atau, Kak Risa ini gimana nih? Kurang apa gitu. Karena di denger bareng ini kita sama-sama denger. Dan kita sama-sama review. Banyak juga Riz, ternyata teman-teman kita di luar sana yang keren-keren banget. Pasti sih. Tapi ini reviewnya no hard feeling kan? Oh no hard feeling, review jujur lah. Review jujur kan? Review jujur gitu. Malah kadang, ada yang gue review, terus, wah ini mah udah pas banget. Ya menurut gue udah pas dong, udah pas gitu kan. Tinggal lo mental aja kalau emang terjun di industri. Malah marah. Hah? Nggak mungkin, Kak. Lo biar cepet aja kan? Lah, ya orang gue udah bilang pas sih mau gimana. Ya oke. Kita langsung aja ya. Kita denger bareng Risa di episode kali ini di video pertama. Selamat datang kembali para penumpang yang terhormat, yang cintanya belum ada kepastian. Selamat datang di penerbangan kerapuhan dengan tujuan kepelaminan mantan. Penerbangan hati yang ditinggalkan akibat diduakan. Ditempuh dengan waktu yang sia-sia, karena kita tahu Anda cuma tempat pelampiasan. Perlu kami sampaikan, bahwa penerbangan kerapuhan ini memiliki asupan seperti janji manis, kenangan, dan rasa yang tertinggal. Sebelum lepas landas, kami himbau kepada Anda untuk tetap waspada terhadap orang ketiga. Lalu jangan lupa mengencangkan sabuk pengeman Anda saat melihat mantan bahagia bersama yang lainnya. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam Anda terlebih dahulu, dikarenakan kita tahu chat Anda ramai karena grup bukan dari gebetan, karena sadar Anda jomblo karatan. Terima kasih atas pilihan Anda untuk tetap terbang bersama kami, wahai warga kerapuhan yang ambiar hatinya. All right! Candi deh! Candi sekali. Ini Instagramnya sy underscore Rara. Si Rara kali ya? Iya. Gitu. Oke. Terlepas dari skripnya, yang memang komedi gitu ya, ambiar hatinya tuh bilangnya. Berarti kita panggil Rara aja kali ya? Boleh, boleh. Si Rara ini, dia mencoba voiceover announcement berarti ya? Announcement atau? Pesawat. Pesawat lah ya? Announcement pesawat. Nah, ini sebenarnya Risa ini sering dapat kayak gini juga ya, Risa. Lo tuh beberapa kali. Beberapa kali, lo dapet kayak gini. Sebenernya sih udah pas sih menurut gue ya. Udah pas ya. Kalau untuk kayak gini, cuma paling lebih ke ada beberapa artikulasi. Dia tuh suka ini, meleset. Nih, kayak di sini nih. Tadi tuh mungkin karena udah akhir. Nah, mohon untuk tidak nih. Coba nih kita udah mengeri bareng. Bahagia bersama yang lainnya. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam Anda terlebih dahulu, dikarenakan kita tahu. Nah, itu ya. Dikarenakan, dikarenakan kita tahu gitu kan. Oke, kita sekarang bahas tentang teknik kalau seorang voiceover itu mem-VO-kan atau mensuarakan announcement-nouncement seperti ini. Pertama, dari segi intonasi, ya memang nggak bermain ya, Risa? Nggak bermain. Dia memang flat. Emang flat ya. Terus sama lebih nggak ada intonasi. Eh, sorry. Nggak ada emosi. Oh, nah ini dia nih. Membaca itu, susahnya seorang voiceover talent tuh harus ada emosinya kan? Iya. Maksudnya emosi. Ini dia flat aja ya? Iya. Tapi gini, Bim. Menurut gue, nggak ada emosi itu pun termasuk emosi. Iya, bener. Nggak ada emosi itu termasuk emosi. Lo flat gitu. Lo stay di flat itu. Iya, iya, iya. Nah, dan kalau ada emosi itu mungkin bisa bukan dari gebetan. Terima kasih telah bergabung dalam penerbangan warga kerapuhan gitu-gitu ya. Kalau ini, kalau tanpa emosi itu coba deh lo contohin gitu. Bedanya, misalnya, yaudah kita tanpa script ini gitu. Misalnya scriptnya selamat datang para penumpang di... Bimoki YouTube channel gitu ya? Iya, gitu aja. Ini yang pertama, Risa tanpa... Eh, pakai emosi dulu deh. Kalau pakai emosi? Kalau pakai emosi. Selamat datang para penumpang. Selamat datang di channel YouTube Bimoki hari ini, hari Sabtu. Nah, coba tanpa atau flat deh sekarang tanpa emosi dalam tanda putih gitu ya. Selamat datang para penumpang. Selamat datang di channel YouTube Bimoki di hari Sabtu. Nah, itu. Ini terdengarnya tuh gampang ya, Risa? Gampang. Terdengarnya. Terdengarnya gampang. Cuma kalau dipraktekan, pasti kayak... Aduh, gimana ya? Mikir. Pasti mikir gitu. Kalau balik lagi ke videonya Rara ini, dia udah tanpa emosi. Maksudnya, flat lah ya. Emosinya flat. Emosinya flat gitu. Lalu dari tone suara. Nah, tone suara deep-nya cewek sama cowok kan beda. Udah pas belum? Apa kurang deep lagi sebenarnya? Malah menurut gue ini pas. Karena kalau dia lebih deep lagi, bakalan kelihatan tua. Karena dari segi nafasnya dia, nafasnya pendek banget ya, Bim? Iya, bener. Iya, bener. Iya, iya. Tadi sempat nyuri-nyurinya gitu ya. Nyurinya tuh ketahuan gitu. Karena gue sama dia mirip. Nafas gue pendek juga. Oke, tapi rejeki panjang ya? Iya, amin. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya diturunin lagi, tuh dia bakalan tua. Oke. Ngambilannya. Berarti yang pertama nih, kalau temen-temen pengen voiceover atau nyoba voiceover announcement gini, yang pertama adalah... Harus tahu dulu ini tentang apa. Si produknya ini. Oke. Dia mau announcement atau apa, atau announcer yang jualan, atau yang apa, itu dia harus tahu. Oke, oke. Lalu dari speed reading, pas lah ya. Pas. Pas, pas. Dia pasti ngejar semenit. Ya, masih 56 detik. Cuman kalau memang durasinya bisa semenit, nggak usah terlalu buru-buru gitu ya, ada beberapa part yang harusnya bisa ini. Sebenarnya bisa dimainin tau ya. Ada beberapa part yang bisa dimainin. Yang jadi, kalau itu dia mau diflatin gitu ya. Coba misalnya, Anda cuma atau penerbangan dengan tujuan kepelaminan mantan. Oke, dari pertama nih, dari selamat datang di penerbangan kesepuhan gitu, ya kerapuhan. Selamat datang di penerbangan kerapuhan dengan tujuan kepelaminan mantan. Penerbangan hati yang ditinggalkan akibat diduakan. Ditempuh dengan waktu yang sia-sia karena kita tahu Anda cuma tempat pelampiasan. Perlu kami sampaikan, bahwa penerbangan kerapuhan ini memiliki asupan seperti janji manis, kenangan, dan rasa. Nah, di situ kan bisa. Nah, janji manis. Kenangan mantan. Nah, 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 nah. Itu bisa dipercepat di situ. Iya, 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 iya. Lebih di... Dimainin lagi ya. Polanya sih. Tapi overall, dari tone suara dan intonasi yang dalam tanda kutip emosinya adalah flat, udah pas dia ya. Emang-emang seperti ini ya, non-smart. Nah, kalau gue sebagai klien, gue akan bilang ini aman. Aman. Mungkin kalau ada opsi lagi ya tadi ya. Lebih dimainin dikit. Oke. Ya, biasanya klien akan minta alternatif dong. Wah, harusnya. Nah, kalau alternatif, nah, ini dia bingung nih pasti. Alternatifnya gimana nih? Iya, iya, iya. Opsi dong. Opsi bapa? Opsi satu, opsi dua. Nah. Dia baru cuma dapet satu nih. Iya, itu bener banget sih. Gue setuju sama Risa. Karena terdengarnya atau bayangan kita, announcement ya gitu aja. Tapi kadang pada kenyataannya di studio atau di dalam perjalanan kita, klien tuh pasti meminta alternatif. Nah, salah satu cara alternatifnya adalah kita nggak usah ngerubah si flat-nya itu, tapi dengan mainin beberapa part kalimat gitu ya, Risa. Sama, karena kadang kan walaupun flat gitu suka ada yang, ini loh harusnya distressing karena ini jualannya di sini. Nah. Jadi loh. Di emphasize lah ya. Di emphasize. Jadi loh harus tanya sih sebenarnya maunya di mana yang di emphasize. Oke. Alright, Rara. Oh, siap. Mantap. Kita lanjut ke video kedua ya di Dengar Bareng Risa episode kali ini. Kalau kamu mahasiswa atau mahasiswa usia maksimal 22 tahun, hobi produksi konten kreatif tertarik untuk menambah pengalaman, berjejaring, sekaligus berkontribusi lebih untuk Indonesia tercinta, kamu yang kami cari. Power Gain PLN menjaring 30 pemuda-pemudi di seluruh Indonesia untuk menyebarkan semangat positif. Caranya, bikin konten kreatif dengan tema listrik penggerak peradaban. Upload ke Instagrammu sertakan hashtag Power Gain PLN hashtag PLN peduli. Mention at UIP 2B at Sinergi Bicara at Power Gain PLN. Tulis caption semenarik mungkin untuk meyakinkan kami bahwa kamu lah yang terbaik untuk kami pilih. Kami tunggu karya kreatifmu paling lambat tanggal 20 Juli 2021. Pastikan akun Instagrammu tidak dalam keadaan terkunci ya. Ada apresiasi bernilai jutaan rupiah untuk pemenang. Jangan sampai gak ikutan Power Gain PLN Persembahan PLN UIP 2B Jamali at Sinergi Bicara. Oke, ini dari Instagram nih Daya, Roni Ruslan. Ada beberapa poin sih sebenarnya yang mau gue coba review gitu ya. Coba Bim, karena ini temen gue Bim. Oh ini temen lo? Iya. Iya sih, kayak black. Kok bisa pas? Ini temen apa? Dulu anak trans TV. Oh gitu. Karena anak kompas. Voice over juga. Sering mas Lid? Oh mau coba, oke. Lagi belajar juga Bim? Iya gak apa-apa. Gitu. Nah, pertama nih. Tadinya gue kira Mas Roni ini one take. Tapi terakhir kita kelihatan tuh ya potongannya ya gitu. Potongannya set. Tapi kalau one take, ini gokil banget sih. artikulasinya udah dapet banget nih. Gitu. Mungkin ada beberapa part doang kayak tadi. Sertakan caption. Nah, itu tuh kalau kita sebagai voice over talent itu gak diampuni tuh yang kayak gitu ya. Risa caption, ya caption. Gak bisa tuh caption gitu. Ya kecuali lo ngisi suara buat bahasa daerah atau logat daerah gitu. Mungkin bisa dimalumin. Tadi tuh gue ada Woy anjir nih sekali take nih ya. Kalau sekali take nih gila banget nih artikulasi dan lain-lainnya gitu. Tapi terakhir tuh ada potongan Katukatnya kelihatan ya. Katukatnya kelihatan. Oh yaudah, gak apa-apa. Yang penting dia mencoba menyesuaikan durasi dan juga voice over-nya yang mudah-belahan ini tidak take ke 32 kali. 59 kayaknya nih. Ya it's okay. Tapi ini kan kayaknya submission kan ini kan. Lo buff you kayaknya ya. Atau apa nih? Gue gak tau nih. Gue juga gak tau sih. Coba memang kalau gue malah notenya banyak banget ya. Karena nih temen lo gak serahin ke lo. Gue bisa pasti deh. Ini namanya Coincidence. Coincidence. Coincidence, iya. Oke, berarti silahkan deh Risa deh. Dari lo dulu, dari lo dulu. Pada video tadi Bim. Oke, oke. Lo mau di mana? Di part mana? Atau kita? Enggak. Menurut gue ya ada part-partnya dia tuh yang di stressingnya tuh emphasize-nya gak pas. Coba kita denger bareng lagi. Oke, misalnya. Nanti gue pause. Isu usia maksimal 22 tahun. Hobi produksi konten kreatif. Nih, yang dari sini aja tuh di ini. Menambah konten kreatif. Kreatif, itu aja tuh kan udah jelas di bold ya. Tapi sama dia tuh konten kreatif nadanya datar. Itu satu. Terus. Oh iya, jadi ya bener-bener. Jadi buat temen-temen itu monotone. Iya, kalau ada script yang di bold itu tuh harus itu sebenernya kita udah dibantu sama script writer atau copy writer untuk kita lebih stretching bacanya atau lebih kasih power lah disitu. Iya, entah size harus disitu karena ada jualannya. Bener, oke lanjut ya. Di sini menurut gue juga kamu yang kami cari. Harusnya kamu yang kami cari Power Gen Pell N harusnya dirubah karena kan disini Power Gen jualannya. Power Gen jualannya produk knowledge-nya disini. Dapamudi di seluruh Indonesia untuk menyebarkan semangat positif. Caranya bikin konten kreatif dengan tema listrik penggerak peradaban. Betul kan? Oh iya. Iya, iya, iya. Kurang di bold lagi ya. Iya, sama dia tuh harusnya dari tema ke listrik penggerak peradaban tuh harus ada jeda gitu loh. Dengan tema. Dengan tema listrik penggerak peradaban. Wah ini juga nih kita juga sering ya maksudnya gue, Risa dan teman-teman VO lain tuh dalam permasalahan ngasih jeda. Kadang ya per millisecond aja itu tuh terdengar loh. Bim, kasih jeda lagi. Risa kasih jeda lagi. Loh karena gue udah kasih jeda gak kurang. Jadi misalnya nih bikin konten kreatif dengan tema listrik penggerak peradaban. Itu gak ada tuh. Gak ada. Bikin konten kreatif dengan tema listrik penggerak peradaban. Bim, sempitin lagi. Iya. Bikin konten kreatif dengan tema listrik penggerak peradaban. Tuh, gitu tuh juga harus dilatih tuh ya. Iya, sama kadang kan suka gini Bim. Dari bikin konten kreatif dengan tema jangan sampai endingnya sama. jadi kayak redundant sama yang si tema peradaban. Jadi mau gak mau dari listrik penggerak peradaban itu lo harus punya kayak cadangan intonasi berapa yang biar gak menonton. Back to basic ya kita harus punya banyak bank intonasi gitu. Iya. Bener, bener, bener. Dan ini jadi salah satu trik juga ketika nanti klien minta alternatif lo juga bisa tinggal ngubah disini aja nih intonasinya itu juga jadi beda tuh alternatif. Maksudnya lo tinggal beda-bedain aja gitu. Oke, oke. Ini juga bisa diakalin dari segi durasi yang sama tadi lo bilang kan nyawaan kita kan di durasi ya. Jadi kalau misalnya lo pengen motong durasi dari listrik penggerak peradaban itu bisa kayak listrik penggerak peradaban. Bisa digituin atau listrik penggerak peradaban. Iya, iya. Bener, bener, bener. Oke, kita lanjut lagi coba. Ada beberapa poin lagi. Upload ke Instagrammu sertakan hashtag PowerGenPLN hashtag PLNpeduli. Nah, ini juga kan. Ini juga. Ini mandatory banget nih karena ini kan himbau. Bukan himbauan ini justru gimana sih caranya lo ikutan gitu dengan hashtag apa, 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 apa gitu. himbau. Jadi lo harus satu, gak boleh cepet-cepet banget tapi lo juga kemakan durasi. Jadi gimana caranya lo stresing dengan durasi yang mepet. Nah. Tapi harus jelas artikulasi. Mulai susah kan. Dikiranya gampang. Makanya kita dibayar. Iya, iya, iya. Itu, itu, itu bener banget karena gimana caranya apalagi zaman sekarang banyak banget loh informasi-informasi yang ditumplekin ke satu skrip tapi kita harus bisa bacanya tuh dengan intonasi macem-macem dan kita gak salah tuh menempatkan si stressing-nya itu. Yang mana yang product knowledge yang mana mandatory harus kita bacain lebih bold gitu. Malah jangan kebalik gitu. Itu di luar apakah delivery-nya harus bercerita atau jualan atau apa. Betul. Di luar brief lain nih karena ini kan standar banget basic banget ya. Basic banget ini. Oke, oke. Lanjut lagi. Yuk. itu di luar ya yang tadi ya. Karena kan balik lagi ya karena product itu dia harusnya gak bisa PLN oh bener, oh bener, bener, bener. Dia harus apa ya bold sebutannya PLN titik sih. Nah, harus titik. Jadi karena itu kan gak nyambung kan dia kayak berkata kayak satu, dua, tiga, empat poin-poinnya tuh gitu kan. Jadi dia harus bold jelas jadi gak yang tulis tulis apa? Misalnya tulis jati diri kamu kirim ke Nana Nana enggak gitu ya. Tulis jati diri kamu kirim langsung ke PO Box gini dan tunggu balasan email misalnya kayak gitu ya. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Tulis caption semenarik mungkin untuk meyakinkan kami bahwa kamu lah yang terbaik dia tuh punya kecenderungan ya setiap kali kamu selalu ada kamu lah yang kamu pilih. Jadi dan itu tuh kayak jadi mau nonton ya? Kayak keamu lah. Kayak tetebak gitu. Setiap-sep, iya bener ya. Setiap kamu tuh kamu, iya, iya, iya. Kamu yang iya, oke, oke. Kami tunggu karya kreatifmu paling lama tanggal 20 Juli 2021. Pastikan akun Instagrammu tidak dalam keadaan terkunci ya. Nah, ini satu lagi Bim. Kalau mau nambahin kata itu harus nanya dulu sama script writer. Iya, boleh. Boleh gak? Tambahin kata iya tidak jadi ta boleh gak gitu. Kecuali memang lo gak disuruh terus lo improvisasi boleh atau enggaknya nanti ketahuan tuh. Tapi kalau misalnya belum ada dan kira-kira lo mungkin coba-coba apalagi di take pertama kedua mendingan jangan dulu. Biasanya nanti di tengah jalan si copywriter atau agency atau kreatif mas kayaknya kurang luas boleh deh mas tambah-tambahin gitu. Iya, iya. Ada apresiasi bernilai jutaan rupiah untuk pemenang. Jangan sampai gak ikutan Power Gain PLN Persembahan PLN UIP 2B Jamali X Synergy Bicara Jangan sampai gak ikutan Power Gain PLN Wah Jangan sampai Jangan sampai gak ikutan Ya, jangan sampai gak ikutan Power Gain PLN Jangan sampai gak ikutan Power Gain Di itu powernya tuh harus di Power Gain Sebenernya kita tuh udah kebantu di sini dengan kata Power Gain Yang sebelum kita tahu ini sebenernya produk apa pertama kali Wah power nih Kita bacanya dengan power Power Gain Gak mungkin gitu Jadi kalau gue Risa teman-teman lain itu mungkin sudah terbiasa dengan langsung lihat Oh ini begini nih Harusnya mainin Tether of Man ini begini produknya tuh begini-begini Plus dibantu dengan arahan dari agensi gitu ya Plus musik Bin Nah masalahnya nih Oh iya bener juga Bener juga Kalau dengerin musiknya ya Dia musiknya tuh ketukannya Stakato-stakato Itu kan gitu cepet ya Nah powernya dia gak nyampe di musik ini Kalau kayak boleh jujur Jadi dia tuh harus lebih Satu manly Ya kan Dua harus lebih lantang Oke Dia masih agak terlalu santai sama Jaga image banget disini Nah ini Sering banget Sebenernya gue Lempar isu Jaga image gitu ya Maksudnya Memang sih Kita ketika pertama kali Dikasih script Untuk teman-teman Baru pengen VO Atau baru terjun di industri VO Pengen itu bagus banget Dan akhirnya dijaga Jadi merdu gitu Jadi merdu Padahal Gak merdu yang kita butuhkan Tapi teknik lo harus pas Gitu Jelas nih power gen Power Nah itu Maksudnya lo dengan kata power aja Lo udah Ini power banget nih Dan musiknya ditambahin Boom 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 Itu Power gen Pertana Nah 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 Oke Oke Itu Kalau masih mau lanjut Yang lain ntar Japeri aja ya Ron Gitu aja Gak bilang Risa dulu sih Ron Kan gapapa dipotong 20% Yang penting Menang kan Menang Oke Kita ke video terakhir Di Dengar Bareng Risa Episode kali ini Kita lihat dari siapakah ini Saat di rumah Saatnya hemat dan nikmat Dengan binger party Makan berdua Cuma 18 ribuan Tunggu apa lagi Pesan online sekarang Oke Padat singkat jelas Iklannya KFC Di cover sama si Audi Voice over by Audi Kalau tadi Risa bilang Cara gampang Untuk kita dapetin mood Saat membaca Atau delivery kita membaca Adalah denger back sound Itu udah ngebantu banget Kadang kita nih Gak bantu dengan back sound Jadi Kita tuh udah ada template nya Udah ada pattern nya Di kepala kita Ini kalau mananya udah ke bentuk lah Tapi buat teman-teman Kalau mau dapetin Gaya membaca Atau mood Itu bisa dibantu dengan back sound Nah Untuk si mbak Audi ini Pertama Lumayan ngeblend lah Dengan 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 back sound Tapi Agak kurang smiley dikit lagi Harusnya kalau bisa smiley Lebih enak gitu Sama kurang main menurut gue Bim Dia tuh nge-dragging gitu loh Sekarang Padahal kan Katukan musiknya Saat di rumah Nah Itu Saat di rumah Oke kita denger Ini apa sih Kalimat pertama ini Diklan 15 detik doang Ini kalau gak salah Ini kelan siapa nih Klan selanjutnya tuh Gue versi satunya Ini kalau gak salah Rio Oh ini versi cowoknya Versi cowok kalau gak salah Oh gue gak dapet ya 15 second gini doang padahal Rio lagi Murah tuh orang tuh Gak tandain Kagak lah Oke Eh lo coba ya Kan ini Karena cewek Mungkin bisa perbedaannya Di kalimat pertama aja Yang tadi Risa bilang Kurang bermain Nanti gue Coba komen Soal smiley voice-nya Saat di rumah Saatnya hemat dan nikmat Dengan winger party Oke Udah itu aja Saat di rumah Saatnya hemat dan nikmat Dengan winger party Nah Jadi saat di rumahnya tuh Mulai smiling voice-nya tuh Dari awal Nah Baru mau gue Itu kan part gue Tadi gue mau bilang Smiling voice-nya Lo bermainnya aja Gitu Tapi ya berarti kan sama Maksudnya pikiran gue sama Risa Memang harusnya di pertama kali Udah senyum Udah senyum Saat di rumah Saatnya Apa tadi Hemat Bukan ya apa sih Dengan winger party Dengan winger party Karena Ini Lu makan Ini makanannya emak Iya Wah apalagi produk-produk makanan Produk-produk makanan Minuman yang Gimana caranya Kita tuh bisa mengiklankan Dan orang tuh jadi kayak Pengen makan Wah Gila dia aja mood nih Yang ngebacain buat makan Gitu Jadi smiley voice tuh Harusnya dari awal tuh Mbak Audi gitu Das Dari awal udah langsung Wah Jadi kan disitu bisa Orang langsung Wih ada apa nih Saatnya di rumah Kok dia malah senyum Oh ternyata KFC winger party Lalu Lebih bermain lagi Lebih dinamis Intonasinya Nggak Nyeret-nyeret Gitu ya Anasih gue sih Ngerasanya dia cuma baca doang Gak Hmm Jadi feeling makannya tuh Nggak dipakai sih Apa emosinya Nggak dimasukin disini Oke Oke Jadi kurang Gitu ya Jadi Kalau yang jualan tuh Kayak Yaudah deh Gue belinya besok aja deh Oke Ada beberapa kasus Memang untuk Awal-awal gitu ya Temen-temen Balik lagi Tadi lu bilang Menjaga beauty-nya Iya tuh Ya kan menjaga beauty-nya Dan menjaga Ini kayaknya udah pas nih Gitu Ini kayaknya udah cocok nih Tapi sebenernya Kalau lu bisa push lagi Limit lu untuk lebih bermain Itu bisa loh Lebih bermain dan lebih Udah liarin aja gitu Kadang kita tuh Wah anjir kok lebih enak ya Terdengarnya gitu Lebih pas ya terdengarnya Ini sih kalau di kata aman Aman Cuman Aman Belum approve menurut Jahat kan gue mulutnya Aman aja tuh Belum tentu approve ya Aman aja deh Kalau kata mas Mamung nih Wah ini bagus Take 1 Take sekali lagi ya 100 take kemudian 100 take kemudian Wah Tapi itu bener banget lagi Jadi ada senior kita Lalu senior jauh Mas Mamung Moody tuh Wah udah bagus Bagus yuk Yuk sekali lagi yuk Nah udah kayak gitu Tapi bisa lebih bagus lagi Sampai Sekali lagi Ada kali lu Sejam kali dalam studio Ada Tapi itu salah satu cara beliau Untuk bikin mood kita Tetap ada Dan gak keliatan kok Gak selesai-selesai ya Gitu Kita selalu diapresiasi gitu Audio director satu-satunya Di Indonesia Yes Bener-bener Itu bokap gue juga bilang Kayaknya masih cuman Mas Mamung sih Sampai dikirim ke Australia Gak waktu itu Asli Dipaketin kalo gak salah ya Di bubble wrap gitu Sama JNE Oke apalagi Riz Dari si Audi ini Belakangnya Bim Oke belakangnya Oke Makan berdua Cuman 18 ribuan Ini aja juga Makan berdua Cuman 18 ribuan Atau Makan berdua Cuman 18 ribuan Makan berdua Cuman 18 ribuan Nah Jadi intonasi gak menonton Betul 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 Jadi berkata gini Lu tuh memanfaatkan Waktu 15 detik lu Supaya iklan lu gak di skip Sama orang Karena Kalo Kata Agus Hari ini Dia tuh Agency Orang agency tuh bilang Iklan itu sekarang Nyawanya di 5 second Jadi kalo misalnya lu bisa nge-keep Orang untuk Stay di iklan Sampai 10 second aja Bagus berarti lu Sebenernya sama aja kayak Algoritma Video di youtube Tapi youtube mungkin menitan Atau lagu Ketukan dan ini awal Kok udah langsung Didengar gitu ya Udah enak gitu Iya Bener Iya Tapi jangan sampe lu di skip Sampai dari apa 5 second Terus lu di skip Iya Oke Kita belum sampe akhir nih Riz Tom Tunggu apalagi Pesan online sekarang Lu masih jaga image banget Jaga banget Itu jaga banget Itu padahal Punchline lu Punchline banget untuk Tunggu apalagi Pesan online sekarang Kalo misalnya itu Itu udah standar banget Menurut kita Tunggu apalagi Pesan online sekarang Tunggu apalagi Pesan online sekarang Itu udah Basic banget ya Riz Yang kayak gitu-gitu ya Karena gue ngerjain yang satunya lagi Jadi gue tau Si klien ini kayak gimana Oke Dia maunya emang agak Bukannya jualan ya Jadi Seolah-olah Kita beneran makan Karena saat itu Kalo gak salah Gue juga dibawain makanan Supaya ada rasa kriuknya Oke Tunggu apalagi Mungkin bisa lebih gitu ya Tunggu apalagi Bisa digituin kan Iya Tunggu apalagi Iya Sebenernya Ada satu trik Ini Setiap Ya kalo lo dimentorin Rizal Rizal tuh pasti punya Hack Voice over hack sendiri Kalo sama Binta Sama Tisa Sama gue tuh pasti punya hack sendiri Tapi Kalo dari tadi Temen-temen perhatiin Rizal tuh pas Mencontohkan kembali Ini loh Emosi tuh kayak gini Sedikit ada bispering-bispering yang Tunggu apalagi Gitu Bukan yang Tunggu apalagi Oke itu aman Cuman kalo lo biar lebih Lebih greget lagi Dan lebih Lagi Tuhan dari hati banget Tunggu apalagi Gitu Sebenernya tuh lebih ke faktor ini Faktor warna suara Oh gitu ya Ada beberapa talent VO yang Punya warna suara Agak rush Apa ya Husky Husky Itu ah gue Dea Oh Dea mah Ya deh mah Husky banget kan Nah Yang suara-suara Jadi itu Menguntungkan kita Kalo misalnya Iklengkan yang Agak Misalnya jualan makanan Yang gak harus menggoda Kayak gitu Itu menguntungkan Cuman Itu bukan Kayak yang benar Bahwa Harus kayak gitu Tadi Bingo bilang Lebih lantang juga boleh Gitu Kan ini kan Satunya kan gue yang ngerjain kan Jadi gue Dia tau Tau briefnya seperti apa Tapi Overall Untuk Untuk cover Atau untuk latihan Voice over Sebenernya Audi ini bisa lebih Explore lagi Bisa lebih explore lagi Jadi Ini kan teman-teman Belum tau ya Karakternya seperti apa Iklannya Maksudnya maunya klien seperti apa Udah Luasin aja Bebasin aja Karena kan tidak ada brief spesifik nih Tapi Ingat Kita harus tau nih produknya apa Dan kira-kira di dalam Di dalam iklan itu Apa yang ingin dijual Nah itu tuh Theater of Mind Kita harus ke Buka banget Kayak gitu Sama ini kan 15 second ya Jadi sebisa mungkin Intonasi lu gak monoton Ya itu itu pasti sih Itu harus Kecuali balik lagi Memang ada beberapa iklan yang Lu monoton aja Iya Tapi sebelum ada brief apa-apa Udah mohon gue Bebasin explore aja nih Kalau mau butuh di slide Ada berapa opsi Upload aja berapa opsi Gitu ya Oke ini video terakhir Dan Thank you banget Risa Udah bersedia denger bareng Dan Kita kulik bareng Temen-temen gitu ya Anyway Iklan-iklan lu terakhir apa aja sih Nah kita lihat aja ya Ini iklannya Risa yang terakhir nih Dermatiks percaya Gue sering nanya pesen-pesen lu Buat voiceover talent Biasa Udah lah Udah lah Tapi Kita pengen tau Sebenernya Insight dari Risa gitu ya Bedanya Voiceover buat iklan Dan program TV tuh gimana Perbedaan paling basic aja Paling basic Kalau basic itu Kalau iklan Iklan itu lebih ke Mikro Audio Kita tuh perkata Yang didetailin banget Jadi maksudnya gini Lu harus punya perbendaharan intonasi Sebanyak mungkin Dari satu kata Perkata Karena yang dinotis itu perkata Nah sementara Kalau misalnya Program itu makro Maksudnya gini Program tuh hampir sama sama dubbing Jadi Mau intonasi low redundant Misalnya kayak Nah 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 Itu excuse Itu tidak apa-apa Cuman Kalau program Ya hampir sama sama iklan sih Lu harus tau briefnya kayak gimana Dan programnya apa Untuk apa gitu Betul-betul Itu tadi udah insight banget tuh temen-temen ya Dapet poin yang basic Tapi Bisa lah temen-temen tangkep gitu Oke Thank you temen-temen semuanya ya Sudah denger bareng di episode kali ini Bareng Risa Risa thank you banget juga Stay safe ya Mudah-mudahan rezekinya lancar juga Dan buat temen-temen yang mau follow Risa Silahkan Instagramnya di mana Risa Risa underscore channel Oke Silahkan tanya-tanya seputar voice over Risa juga bakal ngasih insight Buat temen-temen semuanya Sehat selalu Jangan lupa subscribe Like, comment Dan tungguin Upload-upload terbaru dari Channel Bimoki Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!